Intro Assalamualaikum Salam sejahtera buat teman-teman Dari Sabang sampai Maroke Bertemu kembali Di channel ini guys Jadi kali ini kita akan Memantau kembali perkembangan terkini Yang ada di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika Kita awali video kita dari track lurus Yang sepanjang 700 meter ini Yang lagi dipokuskan dalam Progres penaruhan Drainaseuroton di bagian Sebelah kanan maupun sebelah kiri Yang sudah Bisa kita lihat bersama-sama Sudah akan segera sampai Ke tunnel pertama disini Ya jadi progres pengerjaan Untuk lintasan sirkuit MotoGP Menarikkan terus diusahakan Supaya bisa rampung pada bulan Juni 2021 Kita lanjut ke tunnel pertama Dimana kita bisa perhatikan disini Kemarin di pintu sayap Yang menuju ke tribun dalam Masih belum ada kerangka besi Yang berdiri itu guys Sekarang kita bisa melihat disini Sudah siap dan akan Disegera dicor Untuk tersambungnya Begitu juga di bagian Sebelah kiri Yang ada di pintu masuk Kita perhatikan disana sudah Mulai pemasangan Kerangka dan Pengecoran Pemasangan pie casting Di sebelah bawah Yang kita bisa perhatikan Dari video udara kita ini Jadi kita optimis sekali Bahwa tunnel ini akan Segera rampung dalam minggu ini Dan akan tersambung Untuk track lurus Yang ada di atas Lintasan Atau yang ada di atas tunnel ini guys Ya jadi kita sangat optimis sekali Dalam progres pengerjaan Untuk lintasan sirkuit MotoGP Mandalika kita Lanjut ke depan Untuk melihat Progres pengerjaan Di drainase Yang ada di Tinggungan pertama Jadi sebelum tinggungan pertama ini Kemarin disana ada drainase Dan sekarang sudah tersambung Disini kita bisa perhatikan Bersama-sama Begitu juga Di tinggungan pertama Yang belok ke kanan ini Di bagian track line Kita bisa perhatikan Pemasangan drainase Horotonnya Terus diusahakan Supaya bisa Terselesaikan Dan akan dilakukan Untuk pengaspalan Di track utamanya Di bagian area Grepol Di tinggungan pertama Di bawah bukit Pink Hill ini Kita bisa perhatikan Iya dan hari ini Kita bisa perhatikan Di bagian Surface Road Di tinggungan pertama Menuju ke dua ini Lagi di progres Pengaspalan Kita bisa perhatikan Bersama-sama Di bagian track utama Telah tersambung Untuk tinggungan kedua Menuju ke tiga Dan keempat ini Disini lagi dipokuskan Dalam progres pengerjaan Di bagian area Surface Road Sebelah kiri Maupun area grepol Di sebelah kiri Dan kanannya Kita bisa perhatikan Disini di bagian Surface Road Sebelah kanan Kita melihat Progres pengerjaannya Akan segera Ditaburi Untuk lapisan Keberikutnya Guys Ya di tunnel Keempat Kita bisa perhatikan Di tinggungan keempat Maksud kita Di sini ada tunnel Tunnel ini sudah Siap Sekarang lagi dipasang Untuk segera dicor Supaya tersambung Nanti di tunnel Yang ada di tinggungan Keempat ini Kita lanjut ke depan Kita akan terus Memantau Perkembangan terkini Yang ada Di lintasan Sirkuit MotoGP Di Mandalika Pada tanggal 7 Januari Jadi ini adalah Minggu pertama Awal tahun Di pengerjaan Lintasan Sirkuit Mandalika Di tahun 2021 Di sini Tinggungan kelima Menuju ke enam Di sini sudah siap Semuanya Tinggal pemasangan Untuk Drainase Horotonnya Nanti di sini Akan dipasang Sepanjang lintasan Di sebelah Trackline Di sebelah kanan Maupun kirinya Ya di bagian Area grepol Kita bisa perhatikan Jaga silo Di sini guys Ini sore hari Kita pantau Progres Capean pada hari ini Jadi di sini Lagi dipokuskan Dalam progres Pengerjaan Di bagian Service route Kita Agak Ke bawah sedikit Ya Untuk Lebih Jelas lagi Ya jadi Di sebelah kiri Kita bisa perhatikan Di sini dikerjakan Di bagian Area grepolnya Sudah Akan tersambung Untuk Di atas Drainase yang ada Di tinggungan ke tujuh Itu ya Enam menuju Ketujuh Masuk kita Di bagian Sebelah kiri Di sana lagi Dipokuskan Dalam penaruhan Lapisan Untuk Service route Sebelah kirinya Jadi ini Ya adalah Pantuan kita Pada tanggal Tujuh Januari ini Jadi luar biasa Sekali kita Tetap optimis Supaya Kita bisa Bersama-sama Melihat Untuk Jadinya Nanti Circuit MotoGP Kita Intro Kita lanjut Lagi Melihat Progres Pengerjaan Di tunnel Kedua Atau Underpass Yang Berada Di Tinggungan Ketujuh Menuju Kedelapan Kita bisa Perhatikan Disini Progres Pemadatan Di bagian Sebelah Kedang Kanan Terus Diusahakan Supaya Tersambung Di semua Lintasan Jadi Tinggungan Ketujuh Menuju Kedelapan Ini Seperti Video Kita Yang Kemarin Disini Hujan Kemarin Jadi Terlihat Jelas Genangan Air Yang Ada Di Tinggungan Delapan Menuju Kesembilan Ini Kita Agak Naik Ke atas Sedikit Karena Disini Silo Sekali Pantulan Cahaya Matahari Pada Sore Hari Sekitar Jangan 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 Tenggungan Kedelapan Ini Masih Terganang Air Menuju Kesembilan Kita Bisa Perhatikan Disini Kita Menunggu Eksekusi Untuk Lintasan Untuk Tinggungan Kesembilan Ini Kita Tunggu Saja Kabar Baiknya Nanti Jadi Ini Tenggungan Sebenarnya Menuju Kesembilan Disini Lagi Dipokuskan Jadi Asphalt Ini Di Di Koreksi Lagi Atau Di Belah Untuk Pemasangan Pipa Disini Yang Akan Tembus Ke Drainase Yang Ada Di Bawah Bukit Itu Di Bagian Trackline Sebelah Kanan Ini Pemasangan Drainase Horoton Kita Bisa Perhatikan Bersama Sama Jadi Drainase Horoton Akan Dipasang Di Lintasan Eser Kuit Mandalika Dengan Teknologi Yang Luar Biasa Untuk Drainase Ini Sendiri Drainase Ini Import Dari Luar Negeri Kita Bisa Lihat Bersama Sama Progres Pengerjaan Di Tinggungan Ke 9 Juga 10 Ini Terus Diusahakan Supaya Di Semua Drainase Tersambung Semua Maka Itu Akan Di Aspal Atau Akan Ditimbun Setelah Itu Dipres Ulang Dan Di Aspal Pantuan Kita Setiap sore Hari Capean Pengerjaan Di Lintasan Sirkuit Mandalika Tanpa Lelah Terus Kita Pantau Supaya Kita Sama Sama Mengetahui Batas Pengerjaan Di Lintasan Sirkuit Mandalika Di Tinggungan Ke 10 Menuju Ke 11 Ini Tinggal Penaruhan Untuk Lapisan Di Area Grepol Nanti Di Sebelah Kiri Track Line Ini Dan Di Bawah Bukit Terus Diusahakan Dalam Progres Pemasangan Drainase Yang Ada Di Bawah Bukit Itu Yang Akan Tertuju Ketikungan 11 Seperti Yang Kita Ketahui Jadi Disini Progres Pengerjaan Terus Dilakukan Di Lintasan Sirkuit Mandalika Jadi Ini Adalah Pantuan Kita Pol Track Hari Ini Dari Track Lurus Sampai Tinggungan Tinggungan Yang Ada Di Lintasan Sirkuit MotoGP Mandalika Kita Lintasan Ketikp Lintasan Aeragup Ketika Tet traditions ya jadi kita maju ke depan lagi untuk melihat progres pengerjaan di semua lintasan yang ada di sirkuit MotoGP Mandelika dengan ke-11 menuju ke-12 ini sama seperti video kita sebelumnya di sini masih progres menunggu untuk tersambungnya di bagian air gede polnya ini menuju ke tren asing ada dengan ke-13 itu ya sampai sini saja video kita kita akan mengupload di lain waktu lagi untuk melihat progres capaian dilintasan sirkuit mandelika untuk itu saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh